Rumor transfer Liga 1, Persija dikaitkan dengan Lili Pali, bos Borneo FC beri ultimatum keras. Gelandang Borneo FC, Stefano Lili Pali belakangan ramai dikaitkan dengan klub Liga 1 lainnya, Persija Jakarta, rumor tersebut merebak di media sosial. Foto Stefano Lili Pali dengan gelandang Persija, Syahrian Abimanyu yang sedang liburan di Bali membuat Jack Manier ramai mengajaknya kembali ke tim ibu kota. Mengingat Lili Pali pernah berseragam tim macan kemayoran. Akan tetapi, Jack Manier dipastikan gigit jari dengan harapannya, sebab Lili Pali tidak akan dilepas oleh Borneo FC. Presiden Borneo FC, Nabil Hussein menyatakan gelandang naturalisasi itu masih jadi bagian penting pesut etam, rumor di media sosial, tidak lebih dari harapan palsu. Meski Persija rela mengeluarkan dana besar untuk membajak Lili Pali, bos Borneo FC itu menegaskan tidak dijual, tenaga pemain keturunan Belanda itu dibutuhkan untuk bersaing di jalur juara Liga 1 2023. Lili Pali, no comment, tidak, dia insya Allah fokus dengan Borneo FC, dia tidak akan kemana-mana tegas Nabil. Sinyal duo Sayuri tinggalkan PSM Makassar, mau Persija, tunggu saja. PSM Makassar kemungkinan akan ditinggal sejumlah pemain bintangnya di putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024. Kini nama dua bersaudara Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri dikabarkan mengikuti jejak Wiljan Kluim yang memutuskan hengkang ke Borneo FC. Kabar itu beredar setelah Yaakob Sayuri memposting fotonya bersama Yance Sayuri di story Instagramnya dengan menambah emotikon lambayan tangan tanda perpisahan. Kemudian Yance mengunggah ulang postingan tersebut dengan mata berlinang dan love. Saat dikonfirmasi terkait maksud dari postingan tersebut, Yance Sayuri tidak secara gamblang menyebutkan terkait kemungkinan besar hengkang dari PSM dan bergabung dengan Persija Jakarta. Yance hanya memberikan respons dengan memasang emotikon hormat dan tutup mulut dengan telunjuk. Hal itu menggambarkan jika dirinya tidak membantah hal itu. Sementara itu, media ofiser Persija Jakarta, Muhammad Nadil, tak menampik terkait hal tersebut, bahkan pihaknya merasa senang jika duo Sayuri benar-benar bergabung dengan Persija. Wih asik dong, tunggu aja, jujur nih kami tim media juga belum dapat info apa-apa, semoga apapun itu ada kabar baik ya, kata Muhammad Nadil.